Intro Salah satu anggota Polres Sorong, Brik Pol Said Abdul Rahman Alhamid menjadi guru ngaji anak-anak hingga pelajar yang bermukim di Kelurahan Malaweli, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Pemahaman yang minim tentang agama menjadi dorongan kuat Brik Pol Said untuk memberanikan diri mengajar anak-anak tersebut. Brik Pol Said mengatakan dirinya peduli terhadap ahlak anak-anak ke depan sebab anak-anak khususnya pelajar dan mahasiswa rentan sekali dengan pergaulan bebas. Dan jika tidak dibekali dengan ilmu dasar agama, maka dipastikan terkontaminasi dengan perilaku-perilaku yang negatif. Di samping kita mengajarkan ngaji, kita juga peduli terhadap ahlak karena terus terang anak-anak usia seperti begini mereka rentang sekali pergaulan bebas. Ketika mereka kita tidak sebutkan dengan agama, maka mereka akan terkontaminasi dengan pergaulan di sekitarnya. Tertu masalah miras itu menjadi pokok persoalan yang sering dialami. Sehingga inilah salah satu cara membentengi mereka, sehingga ahlak mereka jadi lebih bagus dengan siraman agama, itu mereka jadi lebih baik dan tumbuh menjadi generasi yang tentunya menjadi harapan kita semua. Sementara itu, wakak Pol Resorong, Kompol Maparenta mengapresiasi kegiatan yang dilakukan anggotanya tersebut. Pol Resorong mendukung penuh apa yang dilakukan oleh anggotanya yang melakukan inovasi dan bisa memberikan perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, untuk setiap babin kaptimas yang diterjunkan di tengah-tengah masyarakat yang ada di kampung binaannya maupun di kelurahan binaannya, wajib membuat suatu inovasi yang sesuai dengan kemampuannya dia. Secara otomatis dia akan bisa menghasilkan bahan yang akan dia sampaikan ke masyarakat. Yang kedua, ini dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat lebih dekat dengan kepolisian. Dan tidak ada gate antara polisi dengan masyarakat yang ada, bahwa masyarakat sebagai objek untuk kita melesanakan pengginaan. Yang berikut harapan kami dengan adanya kegiatan ini, mungkin masyarakat lebih memberikan dukungan baik terhadap moral maupun tempat. Karena yang jelas mungkin kita sebagai kepolisian tidak punya tempat yang bisa dibangun atau bisa ditempat untuk membuat suatu kegiatan. Dari Sorong, Papua Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.